Intro Penyegelan masjid milik Jemaat Ahmadiyah di Indonesia kembali terjadi. Pertengahan Februari lalu, pemerintah kota Bekasi Jawa Barat menyegel Masjid Al-Misbah milik Ahmadiyah. Pemerintah kota menyatakan penyegelan tersebut dilakukan karena Ahmadiyah tidak mengindahkan peraturan wali kota Bekasi soal larangan beraktifitas bagi Jemaat Ahmadiyah. Namun isu lain berhembus di seputar aksi penyegelan tersebut yakni rencana Ormas Radikal mendirikan sekretariat di dekat masjid tersebut. Apa sebenarnya yang melatari penyegelan masjid Ahmadiyah di Bekasi ini? Reporter Tempo TV Riori Zalino menelusurinya untuk Anda. Siang itu Masjid Al-Misbah di Bekasi Indonesia tampak sepi. Padahal hari itu adalah hari Jumat, hari di mana biasanya umat Islam menjalankan kewajiban sholat Jumat. Tapi ritual itu tidak ada di sini. Ini adalah masjid milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia, sebuah kelompok Islam minoritas yang dinilai sesat oleh kelompok Islam lainnya. Pertengahan Februari lalu, pemerintah Kota Bekasi memasang tanda larangan beraktifitas bagi Jemaat Ahmadiyah di sini. Mengacu kepada peraturan wali kota nomor 40 tahun 2011 tentang larangan aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi. Pemasangan tanda itu dilakukan dengan tiba-tiba, tanpa ada komunikasi terlebih dahulu dengan Jemaat Ahmadiyah. Kami tidak pernah diajak dialog ya, catat gitu. Kami tidak pernah diajak diskusi, catat gitu. Kami tidak pernah dapat surat. Pemasangan pelang, catat gitu. Jadi, yang melanggar hukum siapa? Pemkot kan? Ini adalah kedua kalinya pemerintah Kota Bekasi memasang tanda larangan beraktifitas di Masjid Al-Misbah. Langkah itu kembali diambil karena Jemaat Ahmadiyah Jati Bening dinilai tidak mematuhi peraturan wali kota tersebut. Pada prinsipnya itu bukan penyegalan masjid atau rumah ibadah kita tidak ada di situ. Itu hanya semata-mata melaksanakan fungsi dari peraturan wali kota itu tersebut. Peraturan wali kota Bekasi adalah turunan dari surat keputusan bersama tiga menteri tahun 2011 yang isinya juga tentang pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah. Akibat keluarnya surat tersebut, sejumlah daerah di Indonesia mengeluarkan peraturan yang sama, termasuk Bekasi. Salah satunya di bab 2, itu pasal 2, untuk menjaga dan memiliki kondisivitas dan stabilitas keamanan, ketentraman, dan keteriban di kota Bekasi. Organisasi aliran Ahmadiyah tidak diperkenankan. Garis miring dilarang melakukan aktivitas atau kegiatan dalam bentuk apapun di wilayah kota Bekasi. Di Jawa Barat sendiri sedikitnya ada 35 masjid Ahmadiyah yang disegel. Bukan hanya disegel, masjid tersebut bahkan juga dirusak. Apabila menilik keluar wilayah Jawa Barat, jumlahnya akan bertambah besar. Wah, kalau saya mau kasih data, ngeri, ngeri, ngeri. Miliaran kita rugi. Coba hitung aja deh, dari Cisalada, dari Manislor, dari Bogor ya. Bogor, berapa rumah yang dibakar, lombok. Sampai sekarang masih jadi pengungsi. Berapa kakak itu lombok. Uluhan rumah kita habis. Miliaran kita kalau mau hitung. Coba kita nggak boleh ngelawan. Aparat pemerintah kota Bekasi mengaku hanya menjalankan peraturan wali kota dan SKB 3 Menteri. Mereka memastikan Jemaat Ahmadiyah tidak beraktivitas di Bekasi. Namun mereka tidak bisa memerinci aktivitas apa saja yang dilarang. Peraturan wali kota, Menteri Dalam Negeri dengan MUI, kalau disebutkan di sini adalah peraturan wali kota yang menyatakan memutuskan peraturan wali kota Bekasi tentang larangan aktivitas Ahmadiyahnya. Dan ini bahannya. Cuma hasilnya jangan dipelintirkan gitu. Mohon maaf ya. Makanya saya pertengarkan. Aktivitasnya itu apa saja ini? Nah, aktivitasnya tadi yang saya sebutin. Sholat, ngaji. Tidak disebutkan di sini, Pak. Karena itu, Jemaat Ahmadiyah Jati Bening tidak menggubris larangan aktivitas tersebut. Mereka merasa tidak melanggar SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah, apalagi peraturan wali kota Bekasi. Tolong neng-nenggetilnya. Juklaknya seperti apa, ya kan? Misalkan tidak boleh sholat. Nah, baru saya melanggar SKB, ya kan? Tidak boleh ngaji. Nah, baru saya melanggar SKB. Nah, saya sholat melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Ya kan? Makan sholat Jumat ini kan perintah Allah Ta'ala. Saya dosa kalau saya tidak melaksanakan. Sementara itu, pemerintah kota Bekasi belum menentukan langkah selanjutnya pasca pemasangan tanda pelarangan aktivitas di Masjid Al-Misbah. Itu harus sabar ya. Sementara kita lakukan itu dulu. Selanjutnya nanti kita akan merapakan lagi dengan tim. Tim khusus lah, Damali ini. Jemaat Ahmadiyah Jati Bening mengaku tidak terpengaruh dengan larangan yang diberikan pemerintah kota Bekasi. Bagi mereka, hal itu tidak akan menghambat aktivitas sehari-hari di sana. Jika perlu saya punya 10 pelang lagi tempel situ. Biar lebih banyak. Ada foto Mick Jagger kalau perlu. Ada foto-foto metal jika perlu. Buat kami yang penting sholat jangan diganggu. Lantas apa sebenarnya tujuan pemerintah kota Bekasi kembali memasang tanda larangan beraktivitas bagi Jemaat Ahmadiyah? Mungkinkah ada tekanan dari pihak ketiga? Warga di sekitar Masjid Al-Misbah mengaku kaget mengetahui langkah pemerintah kota Bekasi melarang aktivitas Jemaat Ahmadiyah. Padahal hubungan warga dengan para Jemaat Ahmadiyah selama ini baik-baik saja. Bu kenal nggak bu sama orang-orangnya bu? Banyak anggapan yang menyatakan kalau Ahmadiyah adalah komunitas yang eksklusif. Mereka menutup diri dari masyarakat di sekitarnya. Namun hal itu dibantah oleh Deden Sujana. Ya kita donor darah. Ya kan? Bulu tangkis di sini rame-rame. Ya kan? Anak-anak mereka dengan anak-anak yang di sini saling main bola, main itu, posyandu. Cukup harmonis lah. Mereka tahu kan warga Konil Masjid Al-Misbah? Tahu sekali, tahu sekali. Banyak yang disolat di sini. Pernyataan Deden diperkuat oleh Sobur, ketua RT setempat. Kata dia, sejak masjid itu berdiri di akhir tahun 80-an, warga tidak pernah ada masalah dengan Jemaat Ahmadiyah hingga sekarang. Ya terbuka gitu. Terbuka masjid itu tidak tertutup. Terbuka. Buat siapa aja yang mau. Seperti dibilang kan olahraga, bola tangkis, silakan-silakan aja. Sampai saya juga sempat ngikut main bola tangkis gitu di situ pagi-pagi. Sobur juga memastikan kalau warganya tidak ada yang menolak keberadaan masjid tersebut atau Jemaat Ahmadiyah. Kalau ada yang menolak, itu pasti bukan warganya. Tidak ada warga Bapak yang seperti menolak itu. Yang menolak ini kan dari Kota EPI. Dari EPI. Ya itu wacana dari pihak aparat. Silakan tanya pihak aparat. Apakah benar? Isu itu benar? Kalau kita kan di sini tiba-tiba ujung-ujung mau disegel. Disegel oleh Pemkot. Dan Pemkot alasannya itu? Alasannya seperti itu. Tapi pemerintah Kota Bekasi membantah. Tidak ada jawaban saya. Tidak benar. Tidak ada kondasinya. Yang ada pemerintah daerah adalah menindaklanjuti peraturan wali kota tahun 2011. Karena Ahmadiyah tidak mematuhi. Itu saja. Karena tidak mematuhi, maka kami menindaklanjuti lagi dan sekarang. Kapan itu Pak? Kurang lebih seminggu lah. Itu waktu bertemu mereka ngomong apa aja itu Pak? Dia temen hanya izin itu aja. Saya mendirikan posko dikasih atau tidak dikasih saya mendirikan. Kata dia. Secara tidak langsung, Sobur menolak permintaan itu. Ia menyadari akan ada potensi konflik yang besar. Terkait dengan rencana itu, Jemaat Ahmadiyah Jatibening menanggapinya dengan santai. Jemaat Ahmadiyah berharap tidak ada konflik di antara keduanya. Tapi satu hal yang pasti, menjaga keimanan adalah harga mati bagi Jemaat Ahmadiyah. Sama seperti penganut agama dan keyakinan lainnya. Anggota yang ada di sini akan mempertahankan. Mempertahankan diri sendiri, mempertahankan aset, mempertahankan keyakinan kami bahwa siapapun yang mau merusak musjid kami, mau memukul kami, ya terpaksa kami harus biar lagi. Terima kasih telah menonton!